hai hai oke kali ini kita akan unboxing yaitu Hai angstester atau square meter g4 jadi kita lihat kita coba bukan limpo warganya kayaknya pokok ya kita buka ini ya titulannya ini agak mau buku buku garansi dan lain-lain indah-indahnya disini ada alat ini untuk nantinya dikandungkan sensor untuk masukkan ke stand nanti kita bikin lagi di yang kedua ya ini anda lagi untuk koneksi ke PC ya jadi datanya bisa diekspor langsung ini ada charger adapter ya untuk charging di alatnya jadi buat disini baterai udah itu di dalamnya untuk di charge saja gitu ini untuk koneksi ke PC nya ini ada lagi mau sama bau untuk nempelin di stand ini ada beberapa sensor tergantung pemakaian ya ini biasanya yang agak gedean ini untuk yang spesifik yuna jadi istilahnya enggak mau masuk ini ada lagi ini yang medium medium untuk yang kira-kira kerasan yang berapa gitu ini ada lagi yang kecil biasanya yang agak keras biar gampang masuknya gitu nanti kita coba buat ayo kita coba langsung aja ya kita mau coba buat panggang maaf ini agak keren nih catuninnya nih oke kita dapat dua kita coba kita coba pertama pakai sensor dulu ini karena kulitnya mungkin agak keras agak keras ya mangga mangga pemalang katanya kita coba ini pemakaiannya untuk masaknya dan bahwa ini tawaran ini ini dan ini kita coba tidak ini yang ini dan yang itu itu tombol-tombol tombol on setting send memuli unitnya untuk mengubah satuannya ada Newton kilo dan lain-lain tombol matiin ini data ini P itu kayak semacam mungkin tombol volt maksimal atau minima tombol otomatis gitu ini tombol zero artinya biar nanti kalau misal pengukuran ini belum nyentuh apa-apa kok udah muncul angka bisa diserokan menggunakan tombol ini gitu ya udah coba langsung ya ini ini saya sudah terpasang jadi tinggal sebentar tinggal dipikirkan jadi mungkin ini ternyata kekanan P artinya untuk mengukur data maksimalnya jadi dia ngehold gitu biar angkanya enggak lari-lari dan tampon maksimalnya tapi kalau misal dia ditekan lagi jangan berubah lagi ditekan lagi akan berubah tergantung tekanan maksimal ini ini mohon maaf untuk bijiannya ini kita pakai ada bijinya sebenarnya kurang-kurang akurat untuk ukur kematangannya karena harusnya dagingnya lebih tebal dari ujung alat ini jadi jarak ini sama ini yang sebenarnya ini cuma buat masukin dibuangnya yang harusnya untuk pegangan pakainya yang atas ini mungkin seperti itu cara pengukurannya untuk yang lain ini ada tombol unit untuk merubah satu-satunya ada tombol unit untuk merubah satu-satunya ada tombol unit untuk ada lb-lb itu satuan juga Newton dan lain-lain jadi mungkin untuk pengadaian secara simulnya seperti itu untuk teknis bisa nanti search website tapi saya tidak membutuhkan diri untuk detail untuk lanjut bisa dilihat di bawah ini ya di bawah oke untuk sesi pertama sedikit dulu dan sesi kedua nanti kita lanjutkan dengan memakai stem oke terimakasih sorry oke oke seperti yang di sesi pertama kita akan coba kurangnya lagi cuma dari view depannya langsung saja langsung saja tolong mas di moment sampai 0 ya ada 0 ga? enggak 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 udah 0 ada tombol T nya nolong ini tekan mas nah kita langsung ini ada tuas ya tuas 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 untuk tarik ke bawahnya kita coba kita mulai tarik tuas nya udah ya agak menceng aja ekor oke dua tiga oke yang terterang 500 yah boleh oke kita tarik juga dia wafah karena udah tivo ya terlihat ya enggak 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 Oke Ini cuma untuk menggabungkan sesi kedua Karena dari tadi Dewi Samping Oke, terima kasih Selamat sukses